Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian udah gue siap pada kali ini kita akan membahas persiapan untuk event yang akan datang dalam jangka waktu dekat ini guys nah guys, jadi untuk event yang akan datang tuh bocorannya udah ketawanya di shield archive token dan jujur dari pembahasan player gue tuh beneran belum siap karena memang ya yang dibahas tuh bakalan kedatangan karakter terbaru lagi gitu sedangkan wallfriend gue pun belum jadi ke tier 4 gitu kan ini yang membuat gue belum siap gitu nah kalian tuh bisa lihat ya di archive token ini event selanjutnya yang akan datang adalah event token yang kita bisa lihat lah kalau misalnya tuh untuk tokennya teramat menggambarkan keng gitu dan ini udah jelas keng kan bacanya aja world boss keng gitu kan nah pertanyaannya adalah apakah memang udah pasti gitu keng bakalan dihadirkan gitu kan udah jadi bisa diunlock di world boss keng gitu atau hanya sekedar perayaan aja gitu karena kan kalau di event sebelumnya kayak world boss gore ini gitu kan itu cuma perayaan aja sedangkan karakternya belum bisa diunlock nah disini mau gue bahas kalau misalnya di data midmon itu tuh belum ada bocoran tentang karakter keng untuk di update kali ini ya kan ya kemungkinan sih memang bisa aja sih kalau misalnya karakter keng minggu depan tuh bakalan di drop gitu kan bio nya jadi kita tuh udah bisa unlock playable karakternya gitu cuman ya tentu sih kalau misalkan dilihat dari midmon atau datam mind gitu ya itu tuh gak ada buat karakter kengnya gitu kan sementara memang bisa jadi aja sih karena kan untuk tier 4 selanjutnya itu tuh Gwen ya kalau dilihat dari datam midmonnya gitu kan nah berbarengan mungkin pas di karakter dari si Gwen itu tier 4 si kengnya juga bakalan ikut jadi tier 3 terbaru pas di event tersebut gitu si Gwen nya tier 4 gitu kan cuman untuk event tokennya itu tuh minggu depan guys yang dimaksud minggu depan kepastiannya pada hari Rabuan ya kan pada hari Rabuan atau hari Selasa ya kemungkinan sih disana ya kan cuman persoalannya adalah materialnya gitu kalau misalkan dibilang keng bakal kepake atau enggak kita lihat aja dari karakter gore gitu kan karakter gore walaupun tier 3 dan keng udah kemungkinan sih bakal mentoknya di tier 3 terlebih dahulu gitu kan sementara nanti kalau misalnya dia dapet movie nya baru tier 4 kayaknya gitu nah ini gore aja tier 3 nya tuh kepake banget gitu apalagi keng ya gak pasti juga sih cuman gue ya apa ya melihatnya tuh atau menilai kemungkinan aja sih keng tuh bakalan lebih OP dibandingkan gore gitu gue berharap sih seperti itu ya cuman dari gore aja tuh udah kepake banget gitu kan tier 3 nya gitu udah beneran OP banget di pvp gitu nah ya kemungkinan juga keng keng akan seperti itu jadi yang mau gue bahas adalah ya kalian persiapin aja buat material-materialnya gitu kan kalau material dari keng udah jelas dia bukan karakter mutant kan dia karakter normal jadi kumpulin bump aja sih asal buat bump di native tier 3 ya udah jelas native tier 3 kalau misalkan dia tuh di confirmation adalah karakter world boss gitu kan native tier 3 jadi tinggal naikin ke levelnya aja sih kayak gitu guys ya kan dan untuk info update nya kemungkinan hari Rabu atau enggak hari Selasa dan lagi-lagi ya belum ada kepastian apakah karakternya bakalan di drop jadi playable ataupun hanya perayaan world boss kengnya aja gitu oke guys mungkin dulu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga video ini bermanfaat salam lord bawan sub indo by broth3rmax